Nah bagaimana cara seorang suami ini kepala rumah tangga Untuk bisa membiasakan keluarganya dengan ibadah sholat Yang perlu menjadi catatan adalah Bukan berarti ketika ayah ini ngajarin sholat Atau nyuruh istrinya sholat itu dengan Bahasa yang tidak indah, harus dengan bahasa yang santun Karena kita gak ingin keluarga kita ini ketika dia sholat karena terpaksa Karena takut dari suaminya Karena nanti daripada gak sholat dimarahin Nanti kalau gak sholat diomel-omelin mulu Kita gak pengen demikian, kita ingin mereka ini betul-betul rindu Penuh dengan kerinduan ketika melaksanakan perintah sholat Memang atas dasar cintanya mereka dengan Allah gitu Nah maka ketika seorang suam ini, seorang ayah ngajak sholat Bukan dengan bahasa yang kasar Seperti bahasanya mungkin bahasa ketegasan lah, keteluk tegas Bahasanya koperal, bahasanya jintel kepada bawahan Ayo sholat, awas gak sholat dengan ngangkat-ngangkat kayu misalnya Dirotan awas, nanti kalau gak sholat dirotan Kalau gak, jangan pakai ancaman Jadi kita jangan pernah mengajak seorang itu dengan model intimidasi Itu akhirnya malah memberatkan mereka Akhirnya mereka gak dengan suka rela Gak dengan cinta ketika melaksanakan perintah tersebut Jadi biasakan kita menghindari kalimat intimidasi ketika Ngajak keluarga kepada hal kebaikan Bagaimana jadi, biasakan mereka saja Jadi biasakan mereka, kenalkan kepada mereka dengan ibadah ini Nanti mereka akan senang dengan sendirinya Apalagi anak ya, apalagi anak kecil ini Mereka itu biasanya punya karakter, punya sifat Pengen tahu kepada hal baru Jadi ayah ini ketika membiasakan anaknya sholat Caranya adalah di depannya dia Kita ucapkan, nah misalnya pengen diajak main Abah, ayah ayo kita main Maka kita katakan, nanti dulu ya abah pengen sholat gitu Sudah di, jadi dicokokin begitu Di doktrinya begitu Nanti dulu abah mau sholat, mau ikut gak? Enggak, oh ya sudah Terus biarkan, karena memang dia belum wajib sholat kan Terus nanti, nanti di kesempatan lainnya Abah, mau kemana? Mau ke masjid, mau sholat, mau ikut apa enggak? Terus begitu, nanti sekali dua kelama-kelamaan dia bakal ikut Kita belikan mukenan, misalnya kalau anak perempuan Kalau anak laki-laki beliin gamis kecil Dibeliin peci Nih buat sholat nanti ya, ikut abah ke masjid ya gitu Jadi dibelikannya bukan pas lebaran to Pas lebaran dibelikan nih nanti buat sholat id ya Enggak, nih nanti buat sholat besok ya Sholat subuh bareng, ini sajadahnya Nanti kalau maghrib ikut abah ke musola ya Nah itu akan senang dia Ya walaupun nanti ketika di musola Namanya anak kecil, bercanda Tinggal pintar-pintarnya Orang tua itu mengkondisikan lah Maka sering kami katakan gini, kalau pengajian itu Jadi di rumah ini sebenarnya Harusnya menjadi trainingnya si anak untuk sholat Artinya orang tua itu salah ketika Hanya nyuruh anak sholat tanpa bimbingan Tanpa ada pantauan dari orang tua Misalnya kumandang adhan, Allah Akbar, Allah Akbar Nah sudah adhan, ini sana mau ke musola ya Ini musola, ini mau kenanya misalnya perempuan Ini sarungnya kamu sajadah, sana berangkat Eh bapaknya gak ngikut Eh wajar ketika anaknya di musola malah Bercanda, ribut Dan jangan salahkan juga ta'amir ketika Ya salah sendiri, kenapa gue gak didik di awal Maka kita training dulu mereka ini Di rumah, dibiasakan dulu Ini sholat, ayo sholat itu ikut abah yuk Allahu Akbar gitu Nanti gerak-gerakan Walaupun dia sambil Apa kalau sujudnya sambil Wah nungi-nungi yang gak jelas Nggak masalah, biarkan dulu Ketika sujudnya masih tolah-tolah Nanti dibiasakan Nanti ketika salam Tadi sholatnya capek gak? Enggak Nah dipahami Ini bukan bercanda Nah harus begini sholatnya Harus khusyuh menghadap kepada Allah Ta'ala Nanti lama-lama dia bakal hidup sendirilah Kalau kata orang hidup lah gitu Jadi diem dengan sendirinya Nah kalau sudah anak kita ini di rumah ini Antang sholatnya bisa Bisa betul-betul lumayan lah Gak banyak bercanda Ayah bawa ke musola gitu Jadi bukan berarti hanya dilepas berapa banyak Maaf maaf kita saksikan Anak kecil itu kok Sampai liar ya Karena gak ada orang tuanya Jadi kalau menyuruh anak ke masjid Teman ini dia Kawan ini dia Jadi jangan sampai mereka lepas sendirian Apalagi anak masih belum mengerti Tami sama sekali Wah itu bakal liar di musola Atau di masjid Ini Jadi kita ngajak dengan cara membiasakan Membiasakan Sehingga Dari kecil kita biasakan-biasakan Ketika mereka tumbuh dewasa Sudah tidak akan merasa berat Dengan ibadah Bahkan mungkin mereka rindu Begitu kemandang adhan Mereka bakal bertanya Baah jadinya Kemusola nih Gitu nanti Awalnya kita yang ngajak Ayo ke musola Nanti lama-lama dia yang Yang bakal ngajak Anak yang bakal ngajak Baah Sudah adhan Kok masih Kok masih Belum siap-siap sih Nah Sungguh indahnya Itu sangat bangga Orang tua itu Jadi kalau sudah diajak oleh anak Ini akan sebuah kebanggaan Kita gak Gak pengen mereka jadi ini Gak pengen punya prestasi ini Tekono segala macam Sudah bangga Kalau sudah anak mengatakan Mbah Ayo sholat yuk Sudah waktunya Itu luar biasa Kebanggaan bagi orang tua Nah itu adalah proses yang panjang Jadi membiasakan Membiasakan Bagaimana anak ini cinta Kepada ibadah sholat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton